Jalan pembukaan Pondok Indah Mall, Senin pagi dilakukan simulasi kedatangan pengunjung oleh pihak manajer mall serta karyawan mall yang bertugas. Sejumlah protokol kesehatan telah diterapkan seperti wajib mencuci tangan bagi pengunjung hingga penggunaan face shield bagi seluruh karyawan mall. Simulasi ini diadakan sekitar 30 menit sebelum mall Pondok Indah resmi dibuka untuk umum. Sebelum memasuki mall, seluruh pengunjung yang datang diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu pada wash stafel yang telah disediakan di pintu masuk mall. Petugas juga mengecek suhu tubuh setiap pengunjung. Sementara itu, karyawan mall diwajibkan untuk menggunakan face shield dan juga masker untuk mencegah penularan virus corona. Sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota mulai hari ini telah diizinkan dibuka. Salah satunya adalah Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan.